Halo, selamat datang kembali di ARX Channel di depan saya sudah ada beberapa part-part PC dan kalian pasti tahu kalau di depan saya sudah ada part-part seperti ini pasti kita mau bikin video apa? kita mau bikin build PC Alderleague dari Intel generasi ke-12 versi ARX tapi kebetulan karena kita dikirimin oleh V-Color Indonesia memori DDR4 2 kit langsung jadi daripada kita bikin video seperti biasanya jadi memori itu di overclocking dan lain-lain langsung saja kita build di Intel generasi ke-12 tapi yang kali ini kita mau pakai platform yang dengan memori DDR4 ok, bahas masalah memori DDR4 seperti yang saya sebutkan di depan tadi kita memang kebetulan dikirimin oleh V-Color Indonesia dan memori nya ini ada di depan kalian sekarang yang pertama adalah DDR4 V-Color Skywalker Plus dan ini adalah 16GB kit 3200MHz kemudian yang kedua ini kita ada V-Color Prism Pro RGB 16GB kit 3600MHz keduanya ini beda ya penampilannya yang pertama V-Color itu desainnya unik karena ini cuma low profile tanpa RGB dan warnanya itu adalah dark violet atau ungu kegelapan jadi kalau kalian suka warna ungu ini cocok buat kalian kemudian untuk yang V-Color Prism Pro RGB ini desainnya adalah desain yang kalau kalian tahu G-Skill Trinity Royal mirip cuman yang ini itu warnanya hitam dan kayak ada diamant nya untuk Transclusion RGB nya jadi supaya RGB nya itu bisa menyala terang jadi yang suka memori RGB, V-Color Prism Pro RGB ini cocok buat kalian untuk prosesor Intel generasi 12 yang kita pakai i5-12600K kenapa kita pakai i5-12600K ini ada IGB nya pada prosesor nya yaitu Intel UHT770 jadi kalau misalnya ini kalian build PC kemudian kalian tidak punya VGA di part sebelumnya atau mungkin kalian ingin ngejar Intel generasi ke-12 terus kalian jual semua komponen part PC kalian kecuali power supply dan juga memory DDR4 nya sambil nunggu harga VGA turun prosesor ini masih oke buat untuk kerjaan sehari-hari dengan IGB pada prosesor nya untuk motherboard nya kita pakai MSI Pro Z690A dan ini adalah mainboard dari MSI dengan platform DDR4 jadi paling tidak kalau misalnya kalian upgrade kemudian masih budget nya mepet banget kalian cuma bisa beli prosesor dan motherboard dan masih pakai memory DDR4 kalian sebelumnya ini motherboard nya masih oke untuk memfasilitasi power yang dibutuhkan pada Intel Core i5-12600K yang kita pakai kali ini untuk cooling karena 12600K ini tidak ada cooling bawaan dari paket penjualannya jadi kita pakai ID Cooling SE214XT ini adalah RGB dan kebetulan karena di ID Cooling SE214XT RGB ini sudah ada bawaan mounting untuk LGA 1700 jadi kita pakai ini untuk power supply kita menggunakan Hydro K600W ini di video-video sebelumnya kita pernah pakai power supply ini dan juga kita untuk VGA dedicated nya kita menggunakan GeForce GTX 1650 Super D6 untuk casing ini biasanya kalau kalian PC Build kan pasti punya referensi casing sendiri sendiri dan punya taste sendiri untuk casing nya jadi kita tidak pakai casing yang ada di market saat ini kebetulan kita lagi bongkar-bongkar gudang dan menemukan casing yang unik seperti ini ada pipa-pipanya jadi seperti mesin, mesin komputer, mesin gaming dan mesin untuk kerjaan sehari-hari kita pakai casing dari PC Cooler daripada kita panjang lebar penjelasannya dan kita juga penasaran bagaimana performa dari Intel 12600K ini kalau kita pasangi memori DDR4 ini untuk yang V-Color nya kita fokus ke Prism Pro RGB kenapa? karena Prism Pro RGB ini ada RGB nya dan juga untuk menemani si SC214XT yang RGB ini jadi supaya nyala-nyala RGB nya itu tidak hanya di HSF saja tapi di memory juga ada dan kebetulan yang lain-lain nya ini tidak ada RGB nya supaya lebih menarik saja untuk build PC nya kita oke langsung saja kita mulai ngerakit nya di depan tadi saya lupa menyebutkan bahwa kita mau pakai storage apa di build PC kali ini kita mau pakai ini, Apache PCIe Gen3x4 yang pernah kita review sebelumnya dan kita pakai di video M2 NVMe kalau tidak salah waktu itu yang M2 NVMe di pasang ke build PC lama kemudian di install menggunakan Clover itu video nya sudah pernah kita buat dan kalian bisa cek di playlist nya kita ini kebetulan kita pakai yang 1TB, kenapa kita cuma pakai ini saja karena ini sudah 1TB dan untuk menekan budget lebih minimalis sedikit kita pakai yang 1TB supaya kapasitas nya gede dan untuk install OS maupun game itu lumayan lega sekarang kita pasang NVMe nya sekarang saya sudah selesai ngerakit nya, kalian bisa lihat muka saya sedikit capek rakit sambil berdiri itu capek nya dikentol bro kalian bisa lihat penampilannya seperti ini, ini masih belum kita nyalakan nanti kita lihat bagaimana penampilannya saat PC yang kita selesai rakit ini sudah nyala dan kita juga akan ngecek bagaimana performa si 12600K ini kalau misalnya kita pakai memori DT4 PC nya sudah selesai kita rakit dan ini dalam keadaan nyala dan ini kita sudah masuk di Windows kita kebetulan pakai Windows 11 dan ini settingan sistem nya kebetulan kita setting hanya memori kita setting ke XMP saja untuk yang lainnya kita biarkan default dan di XMP ini karena yang kita pakai itu adalah memory V color Prism Pro RGB bagaimana XMP nya jalan di kisaran 3600K kita cek dulu apakah XMP nya bisa berjalan dengan baik di Intel generasi 12 ini kita buka CPUC dan kita cek di tab memory main port sama, menggunakan MSI Pro Z690A DT4 dengan memori sekarang jalan di 3600K dengan cas kelatansi 182224264 dan memori nya adalah V color dan ini V color Prism Pro RGB ataupun juga V color Skywalker Plus itu sama-sama menggunakan Chipset dari Hynix dengan tipe Chipset nya adalah Hynix DJR jadi kalau misalnya kalian setting keduanya ini akan memiliki karakteristik yang kurang lebih sama jadi kalian tinggal mau pilih yang mana yang pakai RGB atau yang tidak pakai RGB kebetulan kita kan pakai ID Cooling SE214XT yang RGB dan ini adalah HSF di harga kisaran 200 ribuan dimana di kisaran segitu ini adalah HSF terbaru dari ID Cooling dan kita sekalian mau tes saja apakah ini bisa mendinginikan prosesor kita yang 12600K ini ini kita tes menggunakan Cinebase R23 kita akan looping selama 10 menit dan nanti akan kita lihat berapa suhu nya sekarang kita mulai pengujian nya ini btw dalam keadaan idle suhu nya sementara di kisaran 40-an untuk idle 40-43 tergantung prosesor nya ini jalan di core clock berapa ini core clock saat ini karena ini naik turun ya di kisaran 4.3-4.2 terus jalan turun di 800 ini karena piste nya jalan idle sama ke high clock tergantung nanti aplikasi nya di background jalan yang seperti apa karena kalian tau sendiri 12600K itu mempunyai dua tipe core, B core dan juga E core sekarang kita mulai pengujian nya kita bikin 10 menit ok kita mulai ok ini pengujian Cinebase R23 nya untuk pengujian tes Throttling selama 10 menit dengan menggunakan HSF Edicooling SE214XT dan prosesor yang kita pakai adalah Core i5-12600K suhu nya ini di kisaran Cinebase R23 nya di kisaran 83 itu yang paling panas nya atau suhu maksimum nya peaking nya sedangkan untuk average nya di kisaran 79 ini masih oke ya karena HSF di kisaran 200 ribuan masih bisa mendinginkan prosesor sekelas Core i5 terutama Core i5 yang sekarang itu 10 Core 16 Thread eh 10 Core 16 Thread sorry 10 Core 16 Thread Airflow di dalam casing ini itu masih kurang maksimal padahal ini memang sudah disediakan ya intik di bagian depan dan juga di bagian atas ini juga di kasih exhaust ini bisa dipasangkan fan 12 cm di depan ada 2 dan di atas juga bisa dipasangkan 2 cuma karena ini tadi kereta pasasan fan jadi kita pasang di depan 1 saja dan kemudian kita juga ingin tahu apakah casing ini cukup maksimal kalau kita pakai cuma 1 fan sebagai exhaust dan dan HSF 214 XT RGB nya ini bisa mendinginkan Core i5 12600K ternyata dia masih sanggup dan bisa menahan suhu dari Core i5 kita itu di bawah 90 derajat celcius dan untuk pengujian all system nya jadi kita juga menguji seberapa kencang si prosesor 12600K ini kalau misalnya kita pakai prosesor nya aja jadi kita menguji di Synerbase R23 kemudian pengujian sintetis ada di 3DMark Firestrike dan juga Time Spy untuk pengujian encoding nya kita pakai Handbrake ini untuk pengujian prosesor nya kita itu memori nya dalam keadaan default dan juga default nya di default XMP dan juga memori kita overclocking ke clock 4266 dan prosesor nya ini kita tidak setting apapun kita biarkan default aja dan multi core enhancement nya itu kita disable dan hasil nya kalian bisa lihat di layar sekarang untuk Synerbase R23 multi core nya ketika V-Color Prism Pro RGB nya ini kita jalan XMP itu bisa menghasilkan skor di kisaran 17300an sedangkan untuk single core nya bisa menghasilkan 1890an nah ketika kita naikkan clock nya V-Color Prism Pro RGB ini di clock 4266 dengan jasa latensi 18 ini memang agak sedikit tricky karena ketika kita menaikkan clock di atas 4000 terutama di 12600K yang kita miliki ini ketika di atas 3800 dia itu harus menurunkan memory controller nya dibagi 1 banding 2 dengan clock memory yang kita setting akhirnya itu harus turun di gear 2 dengan voltage 1,45 skor nya ini hanya turun sedikit di kisaran 17200an jadi 17270 sedangkan untuk single core nya di kisaran 1895 ini kalau kita bandingkan memang penurunan nya memang tidak seberapa jauh cuma ini dikarenakan memory controller nya ini di 1 banding 2 akhirnya ini mengakibatkan latensi dari memory nya ini sedikit bertambah jadi akhirnya agak sedikit lose ketika kita menguji di pengujian sintetis karena ini adalah sintetis tentunya ketika naik bandwidth sebuah memory itu pasti skor nya juga bakal naik dan ini terlihat jelas ketika kita menggunakan pengujian 3DMark Fire Strike kalian bisa lihat ketika kita OC memory nya ke 4266 kalau kita bandingkan dengan XMP dari overall score, GPU score dan B6 score maupun combined score itu ada kenaikan yang paling berimbas itu pada B6 score nya ketika settingan XMP itu B6 score nya di kisaran 24000an 24500 sekian sedangkan ketika kita naikkan memori nya ke clock 4266 ini naik di kisaran 30500an ini untuk 3DMark Fire Strike sedangkan untuk 3DMark Time Spy itu juga berpengaruh banget terutama di CPU score nya karena ketika kita naikkan bandwidth memory tertentu pastinya bandwidth CPU score nya juga ikutan naik nah disini ketika settingan XMP ini hanya bisa mendapatkan 10300an sedangkan ketika kita naikkan clock memory nya ini bisa mendapatkan skor di kisaran 13400an lanjut di pengujian berikutnya di pengujian handbrake nah di handbrake ini juga kurang lebih sama seperti pengujian sintetis jadi ketika kita naikkan bandwidth memory nya dan kita setel timing nya seketat mungkin itu akan menghasilkan average fps encoding yang sedikit lebih kencang dibandingkan kalau kita setting hanya XMP saja kalian bisa lihat di akhir kalian sekarang ketika dalam keadaan XMP ini average fps encoding speed nya itu hanya bisa mendapatkan di 88,50an sedangkan ketika kita naikkan Vcolor Prism Pro RGB nya ke 4266 ini bisa menghasilkan average fps encoding speed nya di kisaran 94,29 jadi lebih kencang yang FitK dalam keadaan OC untuk performa gaming nya dalam keadaan XMP maupun OC 4266 dengan prosesor 12600K ini dan kita tandem dengan GTX 1650 Super itu kalian bisa lihat hasilnya di layar kalian sekarang selamat menikmati 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 kalian bisa lihat hasil tes gaming nya untuk prosesor yang kita pakai 12600K ditandem dengan VGA GTX 1650 Super yang kita pakai di build PC kali ini di video tersebut pasti kalian akan bertanya-tanya ini kenapa OC nya tidak sekenceng XMP ataupun mungkin hasilnya sama dengan settingan XMP karena di beberapa video atau di beberapa game yang kita uji itu memang ada beberapa game kalian tahu sendiri ya game itu ada yang CPU bounding ada yang CPU bounding atau bahkan yang dia membutuhkan performa satu sistem PC kalian beberapa game-game yang CPU bounding itu ketika kita naikkan bandwidth memory fps nya akan bertambah meskipun bertambah nya tidak terlalu banyak tapi pasti akan ada sedikit penambahan performa itu kenapa ya di beberapa game itu ada yang tidak maksimal dan juga ada beberapa game yang ketika kita naikkan bandwidth memory nya dan kita masukkan ke gear 2 yang akhirnya itu performa nya sama yaitu dikarenakan ketika kita naikkan clock memory si Prism Pro RGB ini keadaan memory controller dari prosesor kita Core i5-12600K itu harus kita setting ke gear 2 yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa latensi nya bertambah karena itu tadi harus dibagi 2 dengan clock memory yang kita setting yang mengakibatkan performa nya itu akhirnya kelihatan mirip dengan settingan XMP padahal kalau kita tes menggunakan AIDA64 antara XMP dengan overclocking tadi bandwidth read copy maupun write nya itu jelas lebih tinggi yang versi OC tapi latensi nya bertambah sedikit lebih loose nah disini kenapa kita setting overclocking si Prism Pro RGB yang kita pakai di sistem build PC ini karena kita ingin tahu seberapa jauh atau seberapa tinggi performa memory ini ketika kita overclocking dia bisa naik sampai seberapa dari settingan XMP nya padahal kita tahu bahwa XMP itu adalah settingan overclocking yang dari pabrikan yang sudah teroptimalisasi dari pabrikan nya supaya bisa berjalan lancar ketika kita nyalakan SMP dan juga dalam keadaan SMP ini performa nya jauh lebih kencang dibandingkan dengan dalam keadaan default ZEDEK kita ingin tahu ketika kita naikkan voltage nya ke 1.45 seberapa tinggi clock yang bisa dihasilkan dari memory V-Color Prism Pro RGB ini nah sebelumnya kan saya juga sempat mengatakan bahwa antara Skywalker Plus dengan V-Color Prism Pro RGB ini mempunyai chipset yang sama jadi dia menggunakan chipset high niche DJR dan disitu saya mengatakan bahwa kalau misalnya 2 kit ini mempunyai chipset yang sama otomatis dia memiliki karakteristik timing dan juga clock yang kurang lebih sama untuk membuktikannya sekarang kita coba apakah settingan profile OC dari V-Color Prism Pro RGB ini yang 4266 tadi kita load ke settingan timing nya memori Skywalker Plus yang V-Color itu ok memori Skywalker Plus nya ini sudah terpasang di PC kita sekarang dan kalian bisa lihat di depan saya ini adalah V-Color Prism Pro RGB nya nah ini kita sudah masuk di BIOS kalian bisa lihat di layar kalian sekarang dan ini keadaan masih dalam keadaan default karena default nya 2 memory ini V-Color Prism Pro RGB maupun Skywalker Plus nya ini DDR4 nya kalian itu akan jalan di 266MHz ini sebelumnya kita sudah mempersiapkan settingan profile nya V-Color Prism Pro RGB ini dalam keadaan OC di 4266 ini kita load saja dan seperti yang saya katakan di depan tadi kalau misalnya punya chipset yang sama jenisnya biasanya mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama dan ini adalah settingan nya kalian bisa lihat di layar kalian dan ini adalah settingan timing nya seperti ini sekarang kita mau save BIOS nya dan kita mau cek apakah ini bisa berjalan dengan baik atau tidak sekarang kita sudah masuk ke Windows dengan settingan memori yang seperti tadi adalah profil nya Prism Pro RGB dengan OC 4266 dengan charge latency 18 dan kebetulan kita menggunakan memori Skywalker Plus kalian bisa lihat disini ini di tab memori dengan software CPUC ini adalah 4266 dengan charge latency 1823 sesuai dengan yang ada tadi di BIOS dan kita cek di SPD ini adalah V-Color yang look lagi Skywalker Plus dan disini akan sedikit berbeda nanti mas Gany akan kasih kalian yang atas ini adalah settingan Skywalker Plus nya dan yang di bawah itu adalah V-Color Prism Pro RGB nya kalian bisa lihat perbandingannya sama atau tidak settingan nya berarti sama ya jadi seperti yang saya utarakan tadi di depan bahwa kalau misalnya mempunyai chipset yang sama pasti memiliki karakteristik overclocking yang kurang lebih sama antara Skywalker Plus dengan V-Color Prism Pro RGB Memori V-Color ini memanglah mendatang baru untuk memori di PC desktop dan untuk namanya saja kita baru dengar di Indonesia tapi kita tidak bisa pandang sebelah mata dari performa V-Color ini dan untuk desain dari memori V-Color ini itu cantik dan unik kalian bisa lihat untuk Prism Pro RGB itu desain nya memiliki diamon di bagian Transclusion RGB nya dan untuk memori Skywalker Plus ini juga memiliki desain yang Low Profile kalau misalnya kalian cari memori yang tanpa RGB kalian bisa pilih yang Skywalker Plus kalau kalian suka dengan RGB kalian bisa pilih yang Prism Pro RGB ini untuk RGB dari Prism Pro RGB kalian tidak perlu bingung lagi untuk cara setting nya kalian tinggal pakai software bawaan dari mainboard kalian mau pakai Mystic Light, Aura Sync ataupun Polycrest Sync tergantung mainboard yang kalian pakai sekarang untuk kalian yang ingin build PC baru DDR4 ini untuk harga 2 kit yang ada di depan saya ini Skywalker Plus maupun Prism Pro RGB dengan size 16GB kit itu harganya di kisaran 1,5 jutaan nah itu tergantung kalian, kalian ingin build PC yang seperti apa yang mau pakai RGB atau yang tanpa RGB sesuai dengan keinginan kalian yang mau kayak gimana untuk harga dari PC build yang ada di kiri saya ini dengan Core i5-12600K dan GTX 1650 Super dan harga list nya itu bisa kalian lihat di video sekarang atau mungkin kalian bisa cek di deskripsi sekian video build PC Intel Gen 12 Fituring V-Color dari kami Team ARX kalau kalian suka baca artikel dan news jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id kalau kalian punya Instagram jangan lupa kipuin Instagram kita di arx.id media segan dengan video kali ini jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai memory V-Color ini ya share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe selamat menikmati Ciao ok 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 ok